Intro Terima kasih untuk kawan yang sudah klik video ini Sebelum masuk ke pembahasan Alangkah baiknya kawan Subscribe to channel ini Oke Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel kandang mangbai Channelnya peternak entok Selamat siang kawan Semoga hari ini kita diberikan kesehatan selalu Dimudahkan segala urusannya Dan dilancarkan segala rizkinya Amin Untuk video kali ini Saya ingin sedikit membahas Atau mereview ya kawan-kawan Kandang indukan baru saya ya kawannya Alhamdulillah ini sudah beres ya Kandang indukan yang sederhana ya kawan-kawan Dan irit biaya Kita masuk ya Kita lihat keadaan di dalamnya seperti apa ya Nah ini dia kawan Ini pagarnya saya pakai jaring Ininya pakai pohon singkong ya Biar awet Biar nggak beli bambu ya Lumayan kalau beli Seperti ini ya Ini untuk tempat bermain ya Dan ini adalah Kandang untuk indukannya di dalamnya nanti untuk bertelur ya kawan-kawan Ini sangat sederhana sekali ya kawan-kawan Ini luarnya pakai plastik Dalamnya ini pakai bahan-bahan bekas ya Ini ada sarung bekas saya tempelin ya kawan-kawan Karena modalnya terbatas biayanya juga terbatas Apa saja kita pakai ya kawan-kawan Yang penting aman ya Dan nyaman buat si entoknya itu ya kawan-kawan Sepertinya ini juga ini bekas Apa ini Spray ya kawan-kawan Spray bekas ya Yang nggak kepakai saya tempelin aja ya Ini pakai plastik Supaya nggak masuk air ke dalam ya kawan-kawan Nah kita lihat keadaan di dalamnya itu seperti apa ya kawan Nah seperti ini ya kawan-kawan Ini sudah selesai Tapi untuk pembuatan sarang indukannya ya Buat bertelur nanti belum dibikin ya kawan-kawan Nanti di samping-sampingnya ini kita bikin Untuk sarang bertelurnya ya kawan-kawan Seperti ini ya Ini juga kayunya saya pakai kayu orang yang murah ya kawan-kawan Kayunya itu habis berapa ya 150 ribu lah semuanya Dengan atap-atapnya ini Nah ini juga baru sebagian seperti ini untuk sarangnya ya Nah ini seperti ini atapnya Pakai terpal Nah ini untuk sarangnya ini Belum beres ya Malum pengerjaannya sendiri dan hari Senin sampai Sabtu itu Pulang kerja sedikit-sedikit ya kawan-kawan Dicicil ya Karena yang nggak ada yang ngerjain ya Tapi ngapa yang penting beres ya kawan-kawan Seperti ini Ini pakai reng kayu ya Pembuatan dari mulai tiang atapnya juga Terus atapnya pakai terpal ya kawan-kawan Terpal yang buat kolam ikan itu Jadi nggak memerlukan biaya yang terlalu mahal ya Kita peternak mandiri ya Modal terbatas seadanya Tapi kreasi kita jangan terbatas ya kawan-kawan Yang penting ada lahan gitu Nah ini udah diisi air kemarin udah dicoba Indukan di si taro disini ya kawan-kawan Nah ini keadaan untuk tempat bermainnya nanti ya Seperti ini lumayan lah Nah ini dari luar seperti ini ya kawan Kelihatannya Ya seperti itu Jadi kalau untuk kanan entok itu Nggak perlu bagus sebenarnya Yang penting aman dan nyaman Dan produksinya lancar ya kawan-kawan Tapi kalau memiliki modal yang banyak Yang lebih bagus Itu lebih baik Tapi karena kita modal seadanya ya Seperti inilah ya Semoga bisa menginspirasi ya Karena yang sederhana ini Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton Jika kawan-kawan suka boleh kasih like Jika ada pertanyaan boleh komentar Dan jika berempat boleh di share Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton